Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno Jadi guys, di video kali ini saya bakal coba nge-review ulang si Redmi 9 Karena Redmi 9 ini yang saya pake tepatnya udah hampir 10 bulan saya pemakaian Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas keluh kesannya bersama Redmi 9 selama hampir 10 bulan Ya tepatnya kita genepin jadi 9 bulan aja ya guys ya Dan mungkin video ini banyak banget yang request ya guys ya buat dimintain review ulang dong si Redmi 9 Dan di video kemarin juga kita udah ngelakuin gaming test ya si Redmi 9 untuk masalah performanya Dan di video kali ini kita bakal coba masuk ke sesi reviewnya Yang dimana sesi review ini adalah sesi review dari Redmi 9 setelah pemakaian hampir 10 bulan So daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya Let's go! Disini kita bakal coba kupas satu persatu ya guys ya dari mulai spesifikasinya Terus juga masalah problemnya yang ada di Redmi 9 Bug apa aja yang ada di Redmi 9 Pokoknya kita bahas semua di video kali ini Jadi pastiin temen-temen simak video ini sampai habis ya guys ya Sekarang kita bakal coba bahas dulu untuk masalah bodinya dari Redmi 9 ini Nah untuk bodinya si Redmi 9 ini memiliki bodi bermaterial plastik ya alias polikarbonat Bahasa kerennya seperti itu Nah terus juga disini untuk finishingnya sih lumayan oke Dan untuk bobotnya disini gak terlalu berat Cuman 198 gram aja jadinya cukup compact ya guys ya Lalu disini kalau misalnya temen-temen perhatiin ya Untuk bagian belakangnya ini tepatnya di bagian back covernya gampang banget berjamur Disini kalau misalnya kalian lihat udah ada sedikit jamuran ya HP Redmi 9 saya Nah jamur ini tuh terjadi karena kita sering pake hard case ataupun soft case Dan jarang kita bersihin Ya minimal seminggu itu kita bersihin lap-lap aja deh Pake minyak kayu putih ataupun pake air biasa aja Biar HP kalian gak jamuran Sebenernya gak Redmi 9 aja Tapi HP lain pun juga seperti ini Kalau misalkan bermaterial plastik Pastinya jamuran untuk bagian belakangnya Sejauh ini pemakaian saya buat masalah bodinya masih mulus banget ya guysnya si Redmi 9 ini Jadi disini emang bener-bener gak ada lecet sama sekali Lalu disini ada 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utamanya beresolusi 13MP 8MP untuk lensa ultrawide 5MP untuk lensa makro Dan 2MP untuk lensa depth sensor Nah untuk hasil fotonya sih kalau menurut saya pribadi pas-pasan banget ya Redmi 9 ini Tapi walaupun begitu kita bisa akalin dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga Yaitu Gcam Walaupun chipsetnya menggunakan seri Mediatek si Redmi 9 ini Tapi buat di install Gcam si Redmi 9 ini masih bisa berjalan dengan cukup baik Untuk aplikasi Gcam di Redmi 9 Nah untuk hasil fotonya pun kalau misalkan kita bandingin antara Gcam dan kamera bawaannya Menurut saya lebih bagus menggunakan aplikasi Gcam Karena untuk hasil fotonya bener-bener cukup bagus ya guys ya Lalu untuk fitur-fiturnya dari Redmi 9 gak terlalu banyak Sama seperti HP kelas entry level lainnya Nah untuk perekaman videonya disini cuma mampu merekam di resolusi 1080p di 30fps Dan itu pun juga untuk hasil videonya jedak-jedak ya guys ya Jadi Redmi 9 ini tidak memiliki fitur image stabilization Tapi disini ada satu kendala nih buat kameranya Redmi 9 Karena banyak banget yang komplain Bang kenapa ya kalau misalkan ngerekam lebih dari 8 menit Hasil videonya tuh bakalan delay Disini gak tau kenapa ini mungkin bug dari softwarenya si Redmi 9 Saya juga bingung sampai sekarang tuh masih terjadi sync delay aja Untuk hasil perekamannya dari Redmi 9 Walaupun udah kita akalin menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Gcam Tapi disini untuk hasil perekamannya tetep aja delay Semoga di next update untuk perekamannya disini gak delay lagi guys ya Harapan saya sih cuma itu aja Lalu kita pindah ke bagian sisi depan Nah di bagian sisi depan disini ada kamera selfie dengan beresolusi 8MP Dan untuk hasil fotonya disini sama aja ya guys ya Gak ada yang perfect dari untuk kamera depannya si Redmi 9 Terus juga disini untuk layarnya sendiri Redmi 9 sudah menggunakan desain waterdrop ya guys ya Lalu untuk ukuran layarnya sendiri berukuran 6,53 inch Dengan menggunakan resolusi Full HD Plus ya guys ya Dan untuk pencerahannya hingga 400 nits Jadi gak usah takut ya untuk layarnya bakalan redup Kalau misalkan dipakai di luar ruangan Nah terus juga untuk perlindungan layarnya Si Redmi 9 ini sudah menggunakan seri Corning Gorilla Glass 3 ya guys ya Jadinya pastinya aman banget dari goresan ya guys ya Sejauh ini untuk masalah layarnya sih menurut saya udah oke banget Buat diajak nonton film disini enak Buat diajak nonton TikTok pun juga disini cukup lumayan enak ya guys ya Terus juga untuk layarnya cukup responsif Disini buat main real drum anti delay Terus juga untuk masalah buat main game juga cukup lumayan nyaman ya guys ya Tapi disini ada kendala ya Ini kendalanya bukan saya pribadi Tapi dari penonton Ya tepatnya dari viewers kita ya guys ya Yang komplain katanya layarnya ini sering redup Yang gak tau redupnya ini katanya mati sendiri layarnya Terus juga kadang-kadang layarnya nge-freeze gitu Kadang-kadang gak bisa di-touch juga Gak tau kenapa disini kalau misalnya udah gak bisa di-touch Harus dimatiin dulu layarnya Nah kalau yang kasus ini gak bisa di-touch Saya ngerasain guys Waktu itu saya main game Tiba-tiba disini gak bisa di-touch Untuk layarnya si Redmi 9 Hal hasil saya harus matiin dulu layarnya Abis itu saya nyalain lagi Dan itu mengganggu banget Kalau menurut saya guys ya Semoga di next update untuk layarnya Gak ada kendala lagi ya guys ya Saya berharapnya sih seperti itu Tapi ada beberapa orang juga Yang gak ngerasain hal problem sama sekali Untuk layarnya Redmi 9 Saya juga bingung kenapa bisa seperti ini Apakah mungkin Redmi 9 AP gak cah? Lalu untuk drone-nya Si Redmi 9 menggunakan chipset Mediatek Helio G80 Dengan fabrikasi 12nm Ditukung dengan GPU-nya Yaitu Mali-G52 MC2 Nah untuk skor antutunya disini Di kisaran 197 ribuan Jadi untuk masalah skornya disini Masih bagus banget ya si Redmi 9 Dan buat diajak nge-game ya Sejauh ini buat Redmi 9 Masih bisa dibilang enak banget Di video sebelumnya kita udah ngetes si Redmi 9 Dan itu alhasil lancar banget Buat main game FF Mobile Legends PUBG Mobile Aspart 9 Left after Semua game bisa ngelibat dengan cukup baik di Redmi 9 Tapi ada satu game ya guys ya Yang gak sempurna buat jalan di Redmi 9 Yaitu game Gashen Impact Nah walaupun settingan udah low Tapi disini sering terjadi frame drop Ya frame dropnya sih bisa dibilang gak parah Tapi emang kalau buat main game Jadi ngerasa kurang aja Karena untuk experience saat bermain game Gashen Impact Kurang nyaman di Redmi 9 Tapi disini ada problemnya juga Yaitu masalah suhu Untuk suhunya sendiri disini Redmi 9 gampang banget panas Kalau misalkan kita main pake data seluler Disini gak tau kenapa Kalau misalkan kita main lebih dari 15 menit aja Suhunya tuh udah kerasa banget Terutama buat main game FF dan PUBG Mobile Dan suhunya itu bisa menyentuh hingga 45 derajat celsius Tapi ini tergantung temen-temennya juga ya Untuk ngatur suhunya Lalu untuk baterainya sendiri Si Redmi 9 memiliki kapasitas 5020 mAh Dengan dukungan first charging hingga 18 watt Nah sejauh ini untuk pemakaian normal Yaitu main tiktok Nonton film Main social media Main game Dan lain-lain Itu bisa bertahan hingga 9 sampai 11 jam Itu kalau misalkan mainnya gak terlalu over ya guys ya Tapi kalau misalkan mainnya terlalu over Screen on time nya nyala terus Disini bisa bertahan hingga 7 jam aja Disitu udah cukup baik banget ya guys ya Tapi disini ada kendala Katanya Redmi 9 baterainya boros banget bang Ya sejauh ini saya pake emang agak sedikit boros Terutama setelah update ke MIUI 12.0.1 Saya pun juga ngerasain hal yang sama guys Disini baterainya emang kerasa boros Si Redmi 9 ini Entah kenapa Intinya setelah update jadi boros ya guys ya Nah disini kita bakal coba ngejelasin Untuk masalah bug nya dulu aja ya guys ya Karena ini yang cukup meresakan Yang pertama adalah masalah bug reconferi Sampai sekarang detik ini masih ada aja Bug reconferi Kalau misalkan kita reboot Ataupun restart ya Ataupun mulai ulang Disini sering banget masuk ke reconferi mode Tapi disini walaupun gak sering-sering banget ya guys ya Yang dimana walaupun begitu Ini cukup mengganggu banget bug seperti ini Terus juga bug touch Katanya ini Ini katanya ya Ada bug touch Katanya touchnya suka susah buat detouch ya guys ya Tapi ini saya gak ngerasain Cuman viewers kita yang ngerasain ya guys ya Alias penonton channel Serapin Tekno Yang DM ke akun Instagram kami Nah terus juga ada bug Yang dimana katanya layarnya sering redup sendiri Disini entah kenapa Mungkin di setting auto brightness kali ya guys ya Terus juga disini ada bug RAM ya guys ya Ini bukan bug RAM sebenernya Emang sistemnya MIUI itu cukup makan RAM yang besar juga ya guys ya Ya hampir 50% nya Nah terus juga untuk problemnya disini Cuman beberapa aja sih ya guys ya Dari mulai baterai Terus juga abis itu kamera aja Yang suka delay Itu aja sih untuk problemnya Selebihnya kalau misalkan temen-temen punya problem lainnya Ataupun punya bug lainnya Bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya Yang terakhir kita masuk kesimpulan Nah untuk kesimpulannya sendiri Si Redmi 9 ini Walaupun banyak kendala ya guys ya Belakangan ini Terutama di update-an MIUI 12.0.2 ini Sampai sekarang belum dapet update-an juga Waduh ini kemana mas Alpin Apakah udah dilupain si Redmi 9 ini Padahal ini ape jawara di masa itu ya guys ya Tapi disini kok gak dapet update-update Sampai sekarang arusnya sih udah dapet ya guys ya Karena di Malaysia udah dapet MIUI 12.0.4 Yang dimana tinggal di versi Indonesia aja Harusnya di bulan April kemarin ya Tapi disini udah di bulan Mei Belum nyampe-nyampe untuk update-an MIUI selanjutnya Ya tapi sejauh ini untuk Redmi 9 menurut saya oke banget sih Dan masih worth it banget temen-temen untuk membelinya Tapi saya saranin yang varian 4x64 Karena untuk varian yang 3x32 banyak banget kendala Dan kalau misalkan dipake buat jangka panjang Kurang recommended Mendingan ambil yang varian 4x64 sekaligus aja Ataupun bisa nunggu Redmi 10 Dan katanya sih gak lama lagi Redmi 10 bakalan keluar Walaupun belum ada rumor yang pasti guys ya Tapi intinya kalau misalkan temen-temen pengen pilih Redmi 9 Disini masih worth it banget Apalagi harganya di kisaran 1,750 aja Oke guys mungkin cukup sekian video kali ini Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen pendapat atau punya pertanyaan? Jika temen-temen pendapat atau punya pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar Kurang lebihnya minta maaf cekar kesen dari video ini Terima kasih temen-temen sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Jika temen-temen pengen nanya Ataupun pengen DM kita Chandra pamit And see you next time in the video Goodbye Adara Have a nice day Aduh Redmi 9 Redmi 9 kapan sih dapet update-nya? Jika temen-temen pengen nanya